Pernikahan Ayus dan Riri sekarang sedang dalam gugatan perceraian. Iya betul Kak Ros, berita yang beredar saat ini itu memang betul. Abang saya dan Pak Pak Ibu saya yang sedang menjalani proses perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga. Orang ketiganya adalah Nisa? Iya betul, orang ketiganya adalah Nisa Sabian. Kamu mengetahui ini apakah ada buktinya atau memang baru dengar-dengar atau melihat sendiri atau bagaimana Nova? Ada buktinya kak? Buktinya berupa? Ada videonya, ada capnya. Pernikahan Ayus dan Riri sekarang sedang dalam gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih berjumpa lagi dengan alur cerita TV yang selalu ngudang kabar-kabar terbaru seputar selebriti ya. Namun sebelumnya yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Balak kabar pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan disini yaitu ada kabar yang lagi viral ya para sahabat. Nisa Sabian dan Ayus mengaku ke keluarga saling mencintai. Kok bisa ya para sahabat? Nisa Sabian rame diberitakan isu perselingkuhan dengan Ayus keyboardis Sabian Gambus. Keluarga Ayus mengungkap banyak soal rumor tersebut. Adi Ayus Fadila Nova mengungkap isu tersebut saat berbincang dengan detik.com. Kamis 18 Februari 2021. Ada postingan dari Marta Pura Update. Makin rame nih. Witing Trisno, Jalaran Sokoko Lino. Memang, nah ini ada lagi ya. Memang pelakor lebih menarik dan tidak pandang buluh tuh para sahabat. Kok bisa seperti itu ya? Nah, kebenarnya apakah benar ya si Nisa Sabian ini menjadi pelakor di hubungan keluarganya Ayus? Gak salah kali kalau jadi istri kedua kan Allah juga tidak larang. Nah, ini tergantung istri pertamanya juga. Setuju atau tidak ya para sahabat? Disini banyak sekali komentaran-komentaran. Suami orang lebih menggodak atau si Nisa Sabian seperti itu. Cantik-cantik doiannya kok mas suami orang tuh para sahabat kok seperti itu ya. Kemudian ini ada lagi postingan-postingan ya. Nah, dari titisannya Iratu Gidu. Tuh, ngeri sekali nih. Ada postingan ya di sini. Buat yang pada tanya, benar gak sih? Ini kalau yang saya baca ya emang benar. Kalau bahasa Jawanya. Selain karena sering ketemu, dua-duanya berawal dari rasa kagum si cowok kagum dengan suara Nisa yang aduhai merdunya tuh. Nah, kemudian Neng Nisa pun kagum karena si cowok sangat lihai dalam memainkan keyboardnya. Juga lihai dalam hal sentuh menyentuh hati si Neng NS yang membuat hatinya kelepek-kelepek. Sehingga terjadilah benih-benih cinta. Tapi sebenarnya mereka pernah mencoba untuk bubar karena ada rasa takut ketahuan atau dan sadar kalau itu salah. Tapi ternyata hati gak bisa dibohongin ya. Makin lapar, makin cinta dan tekadnya makin bulat. Bagaikan ke Surabie, maka akannya sampai sekarang tetap jalanin. Jadi ingat zaman jahiliah dulu waktu saya masih ngedung dat. Saya mah kagum teh sama si akang gendang. Terpana melihat kelincahan tangan si akang mengbangplak-bangplakan gendangnya. Sampai saya pun dibuat geretek. Hayang neng lak jadi weh dapet saweran lho ba. Coba hati saya mah gak bisa dibungplak-bungplakan sama si akang gendang itu. Sehingga hati saya pun tidak nyangsang di hati si akang. Begitu permisah wassalam tuh para sahabat. Pokoknya disini kemungkinannya si Nisa Sabian ternyata benar ya. Telah merebut suami orang nih. Yaitu dari keyboardist Ben Gambus Sabian tuh para sahabat. Nah disini ada komentaran dari para fan ya. Harap maklum Nisa bukan anak pesantren yang dididik atas dasar alat terlebih dahulu. Sekolah di SMK jadi penyanyi gambus wajar pergaulan masih bebas nih. Ada komentaran dari para netizen ya para sahabat. Kemudian ada lagi nih disitu. Nah itulah pentingnya pendidikan alat nih para sahabat. Demi apapun kok mukanya ngeselin banget. Nuh para netizen nih bisa aja ya para sahabat. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Miming sampaikan berita hari ini. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar.